Saya ingin mohon izin untuk minta maaf, karena pasti pertanyaan saya salah. Saya menjadi anggota DPR Komisi 10 ini, ini periode pertama. Tapi pada waktu saya menjadi anggota DPR, saya minta kepada Ibu Ketua Umum, saya masuk di Komisi 10. Karena saya merasa core saya ada di situ. Saya membuat sebuah sinetron judulnya Sinul Anak Sekolahan. Saya sangat tahu sekolah atau pendidikan itu sangat penting. Tapi Haji Sabeni, bapaknya Sidul, itu mengkuliahkan Sidul itu ngap-ngapan. Sampai jadi supir opet, jual tanah. Itulah ilustrasi saya tentang dunia pendidikan di Indonesia. Saya awali dengan minta maaf, pasti pertanyaan saya salah. Setelah saya masuk di Komisi 10, kita semua masuk era yang paling gelap, pandemi COVID-19 3 tahun. Kami mungkin masuk ke ruangan ini, Pak. Kalau di total, nggak lebih dari 1 tahun setengah. Sisanya semua kita virtual, Zoom. Bahkan, Pak, 18, Pak, staff kami di sini meninggal dunia. Artinya begitu berat pendidikan yang kita hadapi. Nah, sekarang kita ada di ujung masa jabatan. Maaf. Kami, Alhamdulillah, ada sebagian yang lanjut di tempat ini. Tapi ada yang selesai. Tapi kami, Komisi 10 ini membuat panja tentang pendidikan. Karena kami tahu orang tua kami mendidik anak-anaknya dengan susah, Pak. Itu yang kami nggak mau. Sebelum kami pergi, maaf, Pak. Saya jadi anggota DPR lagi, belum tahu nih besok saya di mana. Apakah Komisi 10 atau saya ditugaskan Komisi lain. Tapi Komisi 10 ingin mempunyai produk yang disebut panja pembiayaan pendidikan. Kami sangat sadar 20 persen undang-undang ini tidak ada di kami. Sadar, Pak. Saya awali, saya minta maaf. Selama saya jadi anggota DPR, saya dulu udah pil Banten, Pak. Kebetulan saya pernah jadi gubernur di Banten. Kita tahu ilustrasi Banten, sekolah, religi, madrasa banyak, pesantren banyak. Sebagai anggota Komisi 10, Pak. Saya tidak bisa membantu. Karena itu menangnya di Kementerian Agama. Nah. Saya minta maaf. Bukan berarti saya menghitung yang lain tidak besar dan tidak kecil. Saya melihat dua nahlatulunan pendidikan Muhammadiyah ini saja. Luar biasa bebannya. Luar biasa bebannya. Perkuan tinggi, nalatulunan 282. Prodinya 1.196. Dosennya 12.000. Mahasiswanya 352.000 sekian. Dua kriteria, Pak. Pertama, kolongan ekonomi menengah ke bawah. 67 persen. Kedua, tidak mampu. 32 persen. Yang mampu berapa persen ya? Saya bertanya. Saya catat di sini. Apakah dapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah? Maaf, Pak. Kami tidak pernah berhubungan dengan Kemenang. Itu Komisi 8. Kita di Komisi 10. Tapi kita ingin tahu, whole pendidikannya ada di mana sih? Betul yang tadi Bapak bilang. Stan. Kuliah dibiayai. Lulus pasti kerja. Berebut, bentri keuangan atau dipajak. Betul, RPST-PDN. Di semua fakultas ada, gitu. Ini yang kira-kira kita tanya. Ini salahnya di mana sih? Bahkan kami, Pak. Untuk renovasi sekolah saja. Kita tidak bisa punya fasilitas untuk membantu. Karena itu ada di PUPR. Banten banyak sekolah yang tidak ada WC, Pak. Saya minta maaf. Dulu pada waktu saya jadi gubernur, makanya bantuan provinsi kepada sekolah yang berbasis masyarakat ini. Maaf, saya anggap cukup tinggi. Setelah itu. Tidak ada lagi, Pak. Saya minta maaf. Bapak boleh cek. Seumur terberdirinya provinsi Banten dari tahun 2000. Sejak gubernur Rerano Karong menjadi juara umur MTQ. Setelah itu sampai sekarang. Menjadi nomor 24, Pak. Itu hanya satu frame yang ingin saya ceritakan. Nah, karena itu saya minta maaf. Muhammad Diaf, ini begini banyak. Maka saya, ini berapa besar bantuan negara? Kami punya aspirasi, Pak. Ada PIP, ada KIP. Tapi kita tidak bisa membantu anak-anak yang memang di sekolah agama. Ya, IN kita tidak bisa membantu. Tidak boleh. Karena itu ada di Kementerian Agama. Nah, itu juga membuat kita begini, Komisi 10. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan. Saya minta maaf. Tadi Pak Ketua mengatakan, rekomendasi persis itu sudah. Saya catat ini, Pak. Sebelum Pak Ketua bicara. Wah, sudah ketemu ini jawaban. Bagaimana caranya mengembalikan 20% itu? Berarti yang lain juga mencatat itu. Tapi mungkin tidak tersebut. Saya catat ini. Yang tadi Bapak bacakan, rekomendasi persis. Itu sudah catu, kita ketemu. Bagaimana cara kita mengembalikan. Nah, artinya, Pak, terakhir. Kita tidak tahu, Pak. Pemerintah akan berganti. Apakah kepemerintahan besok masih tetap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Karena ada indikasi mau dibelah, nih, Pak. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan. Itu juga kita antisipasi, nih, Pak. Ini setelah ini bagaimana, ini? Maaf. Maaf. Ini memang DPR ini kan tempat politik. Yang kita antisipasi juga ini yang namanya makan gratis ada di mana? Dititip di boskah? Bos aja segini, apalagi ditambah lagi ini, kan? Itu yang juga kita sedang berhitung, Pak. Nah, jadi sekali lagi, saya berterima kasih sebagai, ya, anggota yang baru. Saya merasa bangsa ini harus dikejar dari sudut pendidikan. Apapun konsekuensinya. Yang terakhir, barangkali, saya minta maaf, mungkin pertanyaan saya agak nakal. Saya catat di sini. Saya berharap mudah-mudahan dengan diberikannya konsensi pertambangan bagi ormas-ormas, itu bisa membantu. Saya mencatat, Pak. Saya tidak tahu apakah semua yang ada di sini yang mendapat konsensi pertambangan kalau itu mudah-mudahan bisa membantu operasional. Mungkin itu yang bisa saya sampai. Terima kasih, Wabir Taufiq Al-Didayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.